Enggak malah Selamanya kita akan bersama Kurang sweet apa tuh cowok? Lo gak nyangka kalau dia bisa surprisein kayak gini Tuh Yes Aduh, sebentar, sebentar Anggi Anggi, lo kenal Anggi itu siapa? Ini Iya Apa pengen kita putus? Ini Sebelum cerita indah Tergantikan bahinnya Hei yo, what's up gengs Semua lagian gue, Komo Riki di Katakan Putus What's up gengs, gue Harley Gue yang akan bantuin Komo Dan tim Katakan Putus Untuk menyelesaikan satu kasus di episode kali ini Oke gengs Ini kita mau ngejemput Kalian kita lalak ya Lalak lagi stasiun ya Dianya udah nyampe atau belum? Dianya bentar lagi Berarti kita duluan aja gak apa? Oke, yaudah ayo kita langsung ke stasiun Ayo Om Anre, kita ke stasiun Om Anre Pagi ini kita nungguin klien kita datang dari Jakarta Dan dia datang bersama pacarnya Dias Dan dia disitu emang mengirimkan sebuah video ke kita tentang Aku punya pacar Kita udah jalan selama 3 tahun Dia orang yang paling aku sayangi Aku sayang banget sama dia sebenernya Tapi aku harus memutuskan dia Karena aku dan keluarga aku harus pindah ke Sorong Dan gak akan mungkin buat aku untuk kembali ke Jakarta dan aku dekat Dan sekali lagi ini berat buat aku Bener-bener berat buat aku Dan aku gak punya pilihan yang lain Itu yang dosakan cinta Ini gue baru aja liat testimoni dari klien kita namanya Lala gitu loh dan Ya ini aja dia berat gitu loh Dia berat untuk kasih tau ke kita Kalau dia minta tolong sama tim mata kamu Terus itu memutuskan hubungan dengan cowoknya Padahal cowoknya ada cowok yang paling dia sayang banget Dan cowoknya baik bersama dia dan gak ada masalah apa-apa gitu loh Mereka pacaran 3 tahun dan menurut dia ini yang terbaik Tapi mau memutuskan tapi menurut gue Masuk akal sih Mo karena dia akan pindah ke Sorong Iya gue tau dia mau pindah ke Sorong gitu Tapi tadi aja dia tuh berat banget untuk ngomongin ini Kenapa dia gak mau untuk memperjuangkan gitu loh Walaupun LDR-an yang namanya orang pacaran kan pasti butuh ketemu kan Mo Iya emang butuh ketemu Seorang Jakarta itu jauh Apalagi dia ikut sama keluarganya Nah ini namanya ya emang udah gak bisa lagi sebenernya Dan menurut gue inti dari video ini Itu karena Lala nyerah gitu loh Lala gak mau berjuang buat cintanya dia Monitor mau monitor? Ya monitor Tiara, kenapa Tiara? Ini keretanya Lala sama dia seginya udah on schedule-nya udah dateng deh dari Jakarta Oke coba dicek dulu dianya ada di kereta itu atau enggak Coba gue tetep di parkiran aja sama si Harley Tapi kita gak tau apakah emang bener ada Lala dan juga DC itu atau enggak gitu lah Dan setelah tim KP ngabarin kalo Lala, 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 Lala Lala, 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 Lala Oke yaudah itu dia udah mau naik mobil jemputan ini Yang ini, yang ini, yang ini Lala, 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 Lala Oke yuk yang lainnya langsung standby ya Dan saat itu juga gue telpon sama Lala Gue bilang kalo Eh lo udah sampe kan, gue udah liat lo sih ini Gue di mobil abu-abu Eee, di sebelah kanan Gue liat lo udah masuk mobil, kita ikutin dari belakang ya Oke yuk Ya oke Oke bentar pak, bentar pak, bentar pak, bentar pak Biar dia jalan dulu ya Oke yuk yang lain tim rada, tim rada langsung jalan ikutin dia, langsung ikutin dia Ayo pak, ayo pak, ikutin dia pak Kita butuh ngobrol dulu sama dia gitu loh Dia cuma bilang kalo dia pengen memutusin hubungannya sama cowoknya ini di tempat yang berkesan Di tempat yang berkesan, kita gak tau tempatnya dimana tapi ya kita coba aja ngikutin ya Berkesan ya banyak Nanti kita akan, akan curi-curi waktu lah mo, jangan sampe dia setau Iya, sampe perasaan kita terus ngikutin mobilnya mereka Kita ngeliat mobilnya yang dinaikin oleh Lala dan juga dia sendiri tiba-tiba aja Tiara, Tiara, Tiara itu mobilnya Berhenti Tiara, coba lihat Turun kamera dong disitu, buat ngintai Gintai, di mana, di mana, di mana Oke yuk, ala penyerap suara dong Stemai aja, stemai aja Kenapa pak? Gak tau mas, ini kok tiba-tiba mesinnya nyendal-nyendal gitu Gak diperiksa dulu tadi apa Ya gak tau sih mas, tadi pagi kan semuanya peres-peres aja, gak ada masalah Ya ampun pak, gimana sih pak Terus ini gimana solusinya? Solusinya ya mungkin Saya coba betulin sendiri dulu Tapi kalau gak bisa ya mungkin saya harus panggil temen saya Ini loh yang macet gak tau juga kok Mas, mas, mas Anoko, mas Anoko Gue coba turun disana dong, coba gue cek, coba gue cek mas Anoko Coba gue cek mas Gak ada masalah ya saya panggil temen saya mbak Lama apa gak itu pak? Saya panggil temen saya dari Semarang biar nyusulin ke sini Semarang pak? Iya pak Semarang sini kan jauh pak Iya mbak, sekitar 3 jam, 4 jam Sambil nunggu mobilnya dibenerin sama drivernya Si Dias ini ngajak Lala untuk melipir sedikit Lihat deh pemandangannya Kamu tuh itu macet man Enggak dengerin aku dulu Kamu ini enggak? Tiga tahun dulu Aku pernah ngajak kamu kesini Iya, kita tiga tahun lalu pernah ada kesini ya? Iya Aku Udah akan melepaskan Aku Punya sesuatu deh punya kamu Buat kamu Tau lagi Dan ternyata surprise banget kalau dia tiba-tiba Lihat deh Aku punya sesuatu buat kamu Ngasih bunga Kurang sweet apa tuh cowok? Gue gak nyangka kalau dia bisa surprisein kayak gini Tuh Apa ini? Bunga dari mana? Ya ada deh Kamu gak mungkin buah dari Jakarta dong ya? Pokoknya kejutan deh buat kamu Sampai lucu Kamu senang gak? Senang lah Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Lu udah yakin banget kehilangan cowok sesuit ini Ini juga yang bingung gue sama cewek itu Di saat lu disakit Di saat lu ngejalanin hubungan dengan cowok yang baik sih Cowok yang suka ngobongin lu Lu ngasah lu disakitin banget Tapi pada saat lu ngejalanin hubungan dengan cowok yang baik bersama lu Lu malah menyenyiakan itu Oh ya ampun Sudah bisa Oh ya udah Yang udah jadi Yang Gimana nih? Aduh sayang banget Ya udah kita ngobrol lagi nih Pak Pak ikutin lagi Pak Ikutin lagi Pak Berasa kita terus ikutin dan itu perjalanannya cukup jauh juga Tapi setelah kita ikutin mereka Mereka berhenti di sebuah Oh mbak berhenti depan homestay ya 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 dia udah di homestay Dia udah di homestay di syarafatar Oke gue Ambil kamarnya dong Ambil momennya dong Berasa udah sampai Dieng itu Kita ngeliat mereka udah Masuk ke dalam sebuah homestay Dan kita yakin banget Pasti itu adalah homestay yang sudah mereka pesen Ada yang ketiga lang kak yang barangnya Enggak ada sayangnya Serius? Enggak ada 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 Ini yang enak Aku cari minyak остав于 putih Bentar ya mungkin belum masuk Aku temenin ya Enggak susah Enggak susah Bentar di situ kan ada warung Udah Iya aku temenin ya Enggak susah Gapapa kamu kan capek Oh ya udah ありya Aku minta tolong ini ke dalam ya Yang lama melalama ya Oke itu dia turun Oke yuk gua turun gua turun Komo Oke kita ngobrol disini aja nih ya Ntar kameranya kesana aja tak Lu kabarin gua ntar cowoknya tiba-tiba aja datang atau gimana Oke yuk Ini kan gua cukup jauh juga ngikutin lu dari tadi gitu loh Tapi Dan kita pun juga udah tau juga bermasalah dunia seperti apa gitu lah Dari apa yang gua liat tadi gitu loh Dari video yang lu kirim ke kita Terus juga ada tadi Adil mau gua ngasih bunga gitu loh Gua ngeliat itu semua Maksud gua disini Lu yakin untuk putus hubungan dengan cowok yang sebaik itu dan seromantis itu gitu Ya sebenernya sih itu ya apa namanya Kau ngomongin berat pasti berat Gimanapun dia orang yang paling aku sayangin banget kak Banget banget dan dia yang terbaik yang aku punya Aku udah nangis kesekian kalinya ini Cuman kalo ditanyain berat pasti berat gitu Kalo emang berat ya udah gak usah gitu kan Cuman jarak tempat doang gitu loh Gua tanya sama lu lu sayang gak sama dia? Sayang dong Lu cinta gak sama dia? Cinta banget Ya udah terus apa kekuatan cinta itu luar biasa gitu Cinta bakal mengalahkan segalanya Tapi namanya hubungan pacaran Mo Ini gak butuh cuma cinta kan Gua yakin lu pengen ketemu juga kalo yang namanya pacaran Lu gak pengen menyakiti dia juga Kita gak bisa maksain juga Gua cukup ngerti perasaan Lala Dimana yang namanya cewek pacaran Ya pastinya pengen dong ketemu sama cowoknya Pengen jalan bareng Pengen nonton Pengen makan apalah itu ya Gak sebenernya lu tau gak apa arti cinta gitu Cinta itu adalah pengorbanan Dan untuk ngejarain hubungan itu juga butuh pengorbanan yang lebih Dan apa yang lu lewatin sekarang itu adalah bentuk pengorbanan sebenernya Tapi lu nyerah Dan lu gak mau untuk berkorban buat dia Kenapa? Jarang sih ada cowok kayak gitu sebenernya ya Terlepas dari keyakinan lu untuk ngutusin pacaran lu Tapi dengan yang kita lihat sih Dia tuh kayak cinta mati banget sama lu Dan emang karena gak ada masalah juga Susah buat dia terima pasti Mengabarkan berita pahit Aku harus gimana Pada cintaku Di sini gue sama Pomo juga nekanin sama si Lala Kalau jangan sampai nyesel kalau nanti harus putus beneran sama dia Pasti semuanya pasti akan lebih baik kan Dengan kita berubah Sekali lagi deh, sekali lagi kita tanya lo yakin atau enggak? Kita masih punya kesempatan lo mau Buat ya dia bisa mediasi atau dia bisa ngobrol baik-baik gitu sama pacarnya Dengan posisi dia mau pergi ke seorang cari solusi baik-baik Ya kita mau penegasan aja sih lo yakin atau enggak? Sebenernya sih Yang yakin gak yakin sih kak Cuman Ya lo harus ngerti Sakit kak sebenernya kak Sedih kak Andaikan ku bisa lebih adil pada cinta kau dan dia Aku bukan Nabi Agak sangat disayangkan kalau lo harus mengakhiri Siapa tau kan ke depannya kalian bisa menjalin hubungan yang lebih serius Kalian bisa menikah Kita kan udah ada yang tau lo kayak menyerah di awal gitu Sayang banget sebenernya Gue liat dia kayak masih ragu juga putus sama si dia Ya gue ngeliat juga disini beratnya dia untuk ngejawab iya Kesequensi nantinya gitu loh Apa yang akan lo hadapi Lo akan kehilangan orang itu saya Lo bersiap untuk melupakan kenangan-kenangan bahagia sama cowo lo? Yakin? Siap? Siap Mengapa kau tak mengerti Halusnya perasaanku Kau goraskan